Intro Para sahabat yang terkasih Salam berkah di awal pekan di hari Senin ini Dengan semangat yang baru kita melangkah Khususnya hari ini gereja merayakan pesta Santo Yohanes dari Salib Seorang imam dan pujangga gereja Dan sabda hidup diambil dari Injil Mateus 21 ayat 23-27 Santo Yohanes dari Salib dia menulis demikian Tidur daripada orang kudus itu adalah doa Jadi kalau orang kudus tidur itu berarti doa Nah saya dan para sahabat sekalian gimana? Tidur kita apakah doa kita juga? Saya mau katakan pengalaman Santo Yohanes dari Salib Ini adalah pengalaman yang sangat mistis Pengalaman yang sangat intim Yang sangat dalam dengan Tuhan Dia sendiri ya lahirnya di Spanyol Kemudian bersama dengan Santa Teresia dari Avila Ya dia masuk biara karmel dan kemudian disana dia mengalami salib itu secara beda Dia mengalami salib dalam arti masuk kepada kegelapan Tetapi kemudian menghantar dia kepada cahaya yang besar Yaitu cahaya Tuhan sendiri Dengan demikian dari namanya saja itu Yohanes dari Salib Berarti Salib dengan perjalanan dia itu wanda jauh-jauh Karena itu kalau Santo Yohanes sudah menerima salib Nah saya dan para sahabat Kalau kita menolak salib itu gimana rasanya? Sebagai orang Kristen Salib itu adalah makanan dalam perjalanan hidup kita Kalau kita tidak kenyang dulu dengan salib kehidupan ini Nah bagaimana kita bisa melihat cahaya yang besar Pengalaman yang sangat dalam Yang sangat akrab Antara anak dengan Bapak Pengalaman itulah yang Yohanes dari Salib Alami dengan Tuhan Yesus Saya mau renungkan satu hal ini Kegelapan bagi banyak orang itu adalah Wah sebuah ketakutan Takut lihat gelap Banyak orang juga tidur pada malam hari itu Tidak mau yang gelap-gelap Maunya ya paling tidak ada cahaya Atau keluar rumah ada gelap sedikit Takut minta ampun Nah gelap juga yang berhubungan dengan penderitaan Orang pada takut dengan penderitaan Saya mau katakan Yohanes dari Salib Kekuatannya menuju cahaya Itu adalah jalan penderitaan Jalan penderitaan yang dia alami dalam pengalaman mistis Artinya pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus Dan dalam pengalaman itu Tuhan secara jelas sekali Bahwa kehadiran dia dalam penderitaannya itu Kemudian menghantar Yohanes dari Salib Menemukan kemuliaan Menemukan cahaya besar Menemukan cahaya ilahi Nah dalam masa Advent ini Kita bisa menemukan cahaya ilahi itu Kalau kita masuk dalam penderitaan Kalau kita sudah menolak penderitaan Bagaimana kita merasakannya Injil hari ini para sahabatku yang terkasih Begitu indah Banyak orang Yesus buat ini Yesus buat itu Tetapi mereka tidak percaya Tetapi kemudian Yesus mengajak saya dan para sahabat Untuk berjalan Kendatipun kita ditolak Di mana-mana Apa yang kita perjuangkan Kerja kita itu Ya kadang-kadang tidak dihargai oleh orang lain Atau apapun yang kita buat Eh selalu salah di mata orang Tetapi hari ini Yohanes dari Salib Mengajarkan sebuah cahaya Yaitu kegelapan Menuju kepada sebuah cahaya Advent itu masuk ke dalam diri Kegelapan diri itu kemudian Dibukakan oleh Tuhan Masuk kepada apa yang disebut dengan Cahaya Natal Inilah yang disebut Dari kegelapan Menuju kepada sebuah cahaya Karena itu mari Masuk dalam dirimu Jangan tolak kegelapan itu Tetapi Lihatlah kegelapan dirimu Diubah oleh Tuhan Menuju sebuah cahaya Yaitu Sukacita Damai sejahtera Mau sukacita Mau damai sejahtera Para sahabatku yang terkasih Masuklah dalam penderitaan Disana kita akan melihat Cahaya yang besar Yang sudah dialami Yohanes dari Salib Dan kini Diberikan untuk saya dan para sahabat Teruslah melangkah Apapun yang kita alami Penderitaan itu adalah Bagian Dalam perjalanan Menuju Pengalaman yang akrab Dengan Tuhan Yesus Sabda Tuhan Sabda hidup Tuhan Yesus memberkati Bunda Maria Merestui Amin 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 Terima kasih telah menonton